Raja Silat Jelit 18. Penjahat Naga Merah mengganas kembali. Dengan cepat Lim T.O.U menggapai ke arahnya dan menunjukkan jalan keluar buat dirinya, Li Siawi M. menyahut dan memerintahkan kerbaunya untuk berjalan maju. Beberapa saat kemudian sesudah membuang tenaga yang amat besar akhirnya dia berhasil bersatu kembali dengan Lim T.O.U untuk siap melewati gua itu mencari jalan keluar. Kita balik pada Li Elo O.J.E. serta si gadis cantik pengengon kambing yang tergantung di dalam ruangan kuil tersebut. Keadaannya pada saat ini benar-benar sangat mencemaskan sekali, sepasang mati mereka dengan terbelalak memandang ke arah telaga air yang amat tenang sama sekali tidak tampak gerakan yang mencurigakan. Karena mereka takut di dalam air sudah dipasang alat-alat rahasia karenanya sampai saat ini mereka masih tidak berani menggunakan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk berjalan di atas permukaan air. Mereka takut pula jikalau Tiat Bokta Isu dengan mengambil kesempatan ini melancarkan serangan yang akan mengancam jiwa mereka. Lewat beberapa saat kemudian si gadis cantik pengengon kambing sudah merasa tidak sabaran lagi, bisiknya kepada Li L.O.J.E. Tia, ayolah kita turun ke bawah saja, kita harus bergantungan sampai kapan di sini apalagi bergantung seperti begini harus membuang tenaga amat banyak, lebih baik kita meloncat turun saja. Wan J kau bisa bertahan sabar sahut Li L.O.J.E. dengan suara yang amat halus, jika lihat dari barang-barang yang diatur di dalam kuil Chiang Liansi ini kemungkinan sekali di bawah telaga ini sudah dipasang sesuatu alat rahasia yang amat berbahaya, apalagi kita tidak tahu berapa dalamnya air kolam ini jika di dalamnya dia sudah pasangi sesuatu benda sedikit kita salah menginjak tentu akan terkena jebakannya, lebih baik kita menunggu sebentar lagi. Dengan amat tenangnya mereka berdua menunggu kembali entah seberapa lamanya sedangkan sampai saat itu dari pihak Tia Bokta Isu pun sama sekali tidak memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Keadaan semakin tenang Li L.O.J.E. semakin dibuat tegang lagi, sedetik pun dia orang tidak pernah memecahkan perhatian untuk mengawasi air kolam serta keadaan di sekeliling ruangan kuil itu. Beberapa saat kembali berlalu dengan tenangnya, mendadak. Permukaan air yang semula tenang mendadak beriak dan bergelombang dengan amat kerasnya diikuti gelembung-gelembung air yang memenuhi permukaan kolam. Segera terdengar suara dari Tia Bokta Isu yang berteriak dengan amat gusarnya. Hei orang shili, ini hari anggap saja aku kurang waspada sehingga terjatuh ke tanganmu asalkannya waku masih ada pada bulan 5 tanggal 5 yang akan datang. Aku pasti akan mencari dirimu di atas puncak pertama di atas cingjan. Saat ini aku bisa melepaskan kamu orang satu kali tetapi lain kali. Hamam kau pasti akan binasa di tanganku. Selesai berkata suasana kembali menjadi hening sekali, saat ini Lielo Ojiye benar-benar dibuat kebingungan. Dia orang mana mau mempercayai perkataannya cepat-cepat ujarnya kepada putrinya si gadis cantik pengengon kambing. Entah si Huwasyo sedang memainkan permainan setan apalagi kita jangan cepat mempercayai perkataannya, lebih baik kita sedikit berjaga-jaga. Saat ini keadaan di dalam ruangan kuil itu sangat gelap sekali sehingga sukar untuk melihat 5 jarinya sendiri, baik Lielo Ojiye maupun si gadis cantik pengengon kambing dengan perhatian penuh terus-menerus memperhatikan gelembung-gelembung air yang semakin banyak di atas permukaan air tersebut. Tiba-tiba terdengar si gadis cantik pengengon kambing berseru dengan amat kaget. Tia coba kau lihat, kenapa di tengah air itu amat terang sekali? Padahal sejak tadi Lielo Ojiye sudah dapat melihatnya, cuma saja tidak sampai diutarakan keluar. Kini ketika dilihatnya sinar terang itu semakin lama semakin membesar semakin lama semakin jelas hatinya pun terasa semakin menegang di dalam anggapannya Tia Bokta Isu sudah mengeluarkan permainan kotornya lagi. Wan Jie berhati-hati serunya kepada si gadis cantik pengengon kambing memberi peringatan, kemungkinan sekali Hua Ocio terkutuk itu mengeluarkan permainan terkutuknya. Siapa tahu baru saja dia selesai berkata mendadak dari permukaan tanah memancar keluar tiang-tiang setinggi 2, 3 kaki ke atas disusul munculnya seekor binatang besar dari dasar air tersebut. Melihat binatang itu kembali si gadis cantik pengengon kambing itu berteriak kaget. Aduh titik seekor kebau, lalu Ie Cici serta Lim T.O.U bocah cilik tukang mencelakai orang sudah pergi kemana? Lielo Ojiye yang melihat munculnya kerbau itu di dalam benaknya segera teringat kembali pemandangan sewaktu ia membinasakan para Hua Ocio di luar kuil, hawa amarahnya sekali lagi berkobar di dalam hatinya. Kurang ajar, kembali kerbau terkutuk ini. Lalu ujarnya kepada si gadis cantik pengengon kambing. Binatang ini jika dibiarkan hidup terus cuma akan mendatangkan bahaya saja buat manusia, kau tunggulah sebentar di sini aku mau turun ke sana membinasakan dirinya. Gadis cantik pengengon kambing yang pernah tinggal bersama-sama kerbau itu di atas gunung Godbie Ie dalam hatinya tahu benar kerbau ini penurut sekali terhadap pembunuhan secara besar-besaran terhadap para Hua Ocio. Hua Ocio di kuil itu sekalipun dia melihat dengan metu kepala sendiri tapi dia masih tidak men percaya kalau Seng Kerbau telah berubah sifat. Tia, kau jangan binasakan kerbau itu, ujarnya dengan gugup. Aku lihat kerbau ini bebuat demikian tentu ada sebab-sebabnya, lebih baik kau orang tua ampuni nyawanya sekali ini. Li Elo Ocio tidak mau menggubris, tangannya mengendor melepaskan pegangannya pada rantai baja itu lalu berjumpalitan di tengah udara dan menubruk ke bawah sahutnya. Jika dibiarkan hidup lama lagi, kemungkinan tidak ada oraak yang bisa mengaguasai dirinya kembali. Bersamaan dengan gerakannya itu tubuhnya meluncur ke bawah sedang tangannya dengan dasyat melancarkan pukulan gencar menghantam ke bawah membuat permukaan air pada munkrat-munkrat keempat penjuru. Agaknya kerbau itu pun merasakan adanya bahaya yang mengancam, kepalanya segera diangkat mendengus panjang. Saat itu angin pukulan telah menghantam ke bawah, kelihatannya kerbau itu dengan cepat akan terbinasa di tangan Li Elo Ocio. Tiba-tiba dari samping tubuhnya munkrat keluar butiran air yang amat besar, diikuti munculnya Lim T.O.U sambil meagendong ratera tubuh Nisi A.W.E. Hei, hui T.O.U, jangan melukai kerbau ku teriak Lim T.O.U dengan suaranya yang amat keras. Li Elo Ocio menjadi tertegun, dengan cepat dia menarik lagi angin pukulannya, saat itu Lim T.O.U sudah melempar tubuh Nisi A.W.E. yang kecil ramping itu ke arah Li Elo Ocio. Li Elo Ocio tidak bisa berbuat apa-apa lagi terpaksa dia menyambut datangnya tubuh Nisi A.W.E. sedangkan tubuhnya yang hampir mencapai permukaan air dengan cepat mengerahkan tenaga dalamnya kembali sedikit menutul ujung tanduk seng kerbau itu dengan menggunakan jurus peahok. Chong Tian atau Bang Ao Putih menerjang ke langit, tubuhnya dengan lurus meloncat ke atas dan menyambar kembali rantai baja itu untuk bergantungan. Dan pada saat bersamaan pula Lim T.O.U dengan cepat berenang kemudian menaiki punggu kerbaunya, teriaknya dengan keras kepada Li Elo Ocio. Hei, sudah lama kita tidak bertemu, walaupun larimu sangat cepat sekali tetapi kali ini tidak bisa menandingi kecepatan dari larinya kerbau ku, tadi kenapa kau orang mau membinasakan dirinya? Li Elo Ocio yang melihat munculnya Lim T.O.U secara tiba-tiba di dalam ruangan itu diam-diam hatinya merasa ragu-ragu bercampur curiga pikirnya. Selama setahun ini entah bocah gendeng ini pergi kemana saja? Terang-terangan tadi aku melihat dia orang tergantung di atas tanduk kerbaunya dalam keadaan terluka bagaimana sekarang bisa jadi sehat waalfiat kembali? Tak terasa lagi dengan menggunakan sepasang biji matanya yang jeli dan tajam dia orang memperhatikan diri Lim T.O.U dengan sangat telitinya, tampak sinar matanya amat halus sekali, kedua belah keningnya terlihat biasa agaknya sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat, tetapi sewaktu teringat kembali akan keganasan dari kerbaunya dia menjadi hekie juga. Aku lihat kerbaumu, itu memang cepat sekali, tetapi aku rasa semakin lama kerbaumu itu akan jadi seekor kerbau liar yang ganas. Hui tui jie kau jangan omong guyon. Serulim T.O.U membantah. Kerbau ku bukan saja larinya cepat bahkan bisa membedakan mana yang jahat mana yang baik, asalkan orang jahat pasti tidak akan bertemu dengan tandingannya. Mendengar perkataan itu L.O.J menjadi semakin gusar, pikirnya. Terang-terangan bocah cilik ini sedang mencari bahan guyon buat diriku, di badan orang jahat tidak ada tanda-tanda yang lain juga tidak ada bau yang istimewa, cuma binatang saja bagaimana bisa membedakan hal itu. Baru saja dia mau berbicara untuk memberi sedikit nasihat pada dirilim T.O.U mendadak terdengar L.O.U sudah menimberung. Suhu perkataan dari adik T.O.U sama sekali tidak palsu, hal ini memang benar-benar nyata. Siapa yang suruh kau banyak omong maki L.O.J dengan wajah keren, sekalipun kau berbicara lebih banyak aku pun tidak akan percaya, manusia saja kadangkala tidak bisa membedakan baik buruknya manusia apalagi seekor kerbau. Li Siu Wee tidak mau ambil peduli makian dari L.O.J ini timburungnya kembali. Tapi sedikitnya para Ho Osho dari Kuil Chiang Lian Si tidak ada seorang pun yang baik. Sudah-sudahlah, si gadis cantik pengengon kambing dengan cepat. Ie Cici kau jangan berbicara lagi. Lagi ujarnya pula kepada Li L.O.J. Tia, tidak usah banyak omong lagi, coba kau lihat kita bergantungan di atas rantai baja seperti macam apa cepat kita cari akal untuk keluar dari sini. Li L.O.J segera merasa bahwa perkataannya sedikit pun tidak salah, ujarnya kemudian kepada Lim T.O.U. Lim T.O.U aku dua kali menolong kau orang lolos dari kematian. Kenapakah selalu mencari ribut dengan aku si orang tua sekarang kau bilang punya kerbau yang berkepandaian lihai coba aku lihat kau bisa keluar kuil ini tidak? Apa yang sukar sahut Lim T.O.U tertawa? Jika kerbau ku ini tidak bisa keluar dari ruangan kuil seperti ini mana mungkin bisa disebut kerbau ajaib? Hei, sejak kapan kerbaumu ini mendapat julukan sebagai kerbau ajaib? Kerbau yang tidak seperti kerbau biasa sudah tentu disebut sebagai kerbau ajaib. Sembari memberikan jawabannya ia memperhatikan dengan amat teliti di sekeliling tempat itu, terlihatlah dinding empat penjuru dari ruangan itu terbuat dari baja yang amat kuat dan tidak ada jalan yang bisa ditembus. Jalan semula yang dilaluinya tadi beserta kerbaunya pun kini sudah tertutup oleh pintu baja yang amat kuat, jika ditinjau dari keadaan sekarang ini agaknya satu-satunya jalan untuk menerjang keluar hanyalah melalui jalan pintu depan saja. Lim T.O.U yang melihat tempat itu dapat dicoba-coba dengan dam diam diakerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan ke arah lengannya, bersamaan pula dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara perintahnya kepada Seng Kerbau. Su. Seperti baru saja mendapat firman kaisar, kerbau itu dengan cepat dongakan kepalanya mendengus panjang, dengan berenang dia menerjang terus ke arah pintu depan. Walaupun gerakannya amat perlahan tetapi jauh berbeda dari binatang biasa, hanya di dalam sekejap saja Seng Kerbau sudah tiba di samping pintu depan. Diam-diam Lim T.O.U menjepit perutnya sehingga kerbau itu kesakitan dan menundukkan kepalanya menerjang pintu depan dengan mengambil kesempatan inilah Lim T.O.U melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Berat dengan disertai suara bentrokan yang amat keras pintu besar itu berhasil dipukul hancur sehingga terpental lebar-lebar. Li Elojie, Li Xiaowie serta gadis cantik pengengon kambing yang melibat kehebatan tersebut sudah menganggap hal itu hasil dari terjangan Seng Kerbau tak terasa lagi sudah pada merasa bergidik dan menjulurkan lidahnya kekaguman. Li Elojie yang melihat pintu ruangan kubil itu terbuka dengan amat girangnya cepat-cepat berseru. Ie Jie Wan Jie, cepat lari keluar. Perkataannya baru saja selesai diucapkan dengan menggunakan gerakan tubuh Wee Yan Chuan Lian atau burung walet melewati pagar dia sudah berkelebat keluar diikuti oleh si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie dari belakangnya. Siapa tahu baru saja Li Elojie mencapai pinggiran pintu mendadak dari bawah permukaan tanah terdengar suara desiran yang keras di dalam sekejap saja seluruh air yang menggenangi ruangan itu lenyap tak berbekas sebaliknya permukaan tanah dari ruangan kuil yang sebenarnya secara tiba-tiba menaik lebih tinggi. Ie Sedang pada saat yang bersamaan Pulali Elojie sedang melewati pintu, kurang sedikit saja dia akan terbentur dengan pintu itu. Melibat hal itu gadis cantik pengengon kambing menjadi sangat kaget sekali. Tia hati-hati teriaknya dengan keras. Dia menjadi agak tertegun, tampaklah bayangan hitam berkelebat di depannya, patung Buddha yang semula berada di depan pintu kini sudah mumbul kembali ke atas dan menghalangi di depan tubuhnya. Saat ini sepasang lengannya yang terbuat dari besi sedang dipentangkan siap merangkul pinggang dari Li Elojie. Li Elojie benar-benar amat terperanjat sekali. Celaka, teriaknya keras. Di dalam keadaan yang amat kritis tubuhnya dengan cepat melayang beberapa kali menjauh tempat tersebut sedangkan hatinya merasa berdebar-debar amat kerasnya. Pikiran kagetnya belum lenyap dari benaknya tiba-tiba. Berat terdengar suara bentrokan yang amat keras. Patung Buddha itu sudah kena tubruk kerbau yang sedang menerjang dari belakangnya sehingga seketika itu juga hancur berantakan menjadi lima bagian kecil-kecil. Bersamaan dengan itu pula terdengar suara tertawa terbahak-bahak yang amat keras dari Lim T.O.U. Huwitoijie jangan takut, asalkan ada kerbau ajaibku di sini tanggung kau tidak akan menemui kerugian. Li Elojie yang dikatai begitu mau tertawa tidak dapat mau marah pun sungkan dengan wajah yang adam dia berjalan keluar dari pintu ruangan lalu memandang ke arah Lim T.O.U. tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini si gadis cantik pengengon kambing serta Li Siowie pun mengikuti dari belakangnya berjalan keluar, setelah memandang cuaca yang mendekati fajar pandangannya segera beralih ke arah Lim T.O.U yang sedang duduk di atas punggung kerbaunya. Selama setahun ini kelihatannya dia bertambah tampan dan gagah, sepasang matanya walaupun tidak memancarkan sinar aneh tetapi bening bagaikan kaca jeli laksana mutiara cuma saja pakaian yang dipakai terlalu kotor dan sudah koyak-koyak sehingga tidak sedap dipandang. Melihat potongannya si gadis cantik pengengon kambing segera tertawa cekikikan, ujarnya. Koko Muka Hijau selama setahun ini Ie Cici setiap hari merindukan diri Muka sudah pergi kemana saja. Begitu perkataan tersebut diucapkan keluar baik Li Siowie maupun Lim T.O.U menjadi amat malu, air mukanya seketika itu juga berubah memerah, mereka merasa amat malu bercampur gembira sedangkan Lim T.O.U juga tidak banyak membantah cuma dengan tertawa malu-malu dia bungkam dalam seribu bahasa. Li Siowie segera memberitahukan apa yang diketahuinya kemarin malam dari Lim T.O.U. Seiyama setahun ini adik T.O.U berlontang-lantung di dalam dunia Kangow dan berkelana ke seluruh daerah Tionggoan ini. HMMM, Lim T.O.U tiba-tiba Li Alojie mendengus dengan amat dinginnya, orang budiman tidak akan menumpet-umpetan, sejak kapan kitab pusaka Tukong Pit Liokau dapatkan tanda tanya. Ayoh cepat bilang. Mendengar perkataan tersebut Lim T.O.U jadi sangat terperanjat, diam-diam pikirnya. Aku masih mengira dia tidak dapat melihat keadaanku yang sebenarnya, kiranya dia tidak ingin membuka kartu di tengah orang banyak. Baru saja dia mau menceritakan kisah yang sebenarnya terdengar Li Alojie sudah melanjutkan kata-katanya. Jikalau kitab pusaka Tukong Pit Liokau itu tidak kamu ambil-ambil kemungkinan sekali barang itu akan diambil oleh orang lain. Dengan perkataannya ini jelas membuktikan kalau perkataannya tadi cuma merupakan dugaannya saja dan bukan karena dia sudah bisa melihat kalau dirinya telah memiliki kepandaian silat yang amat tinggi sekali. Tetapi kini Li Alojie sudah berbicara kalau tidak diberitahu tidak enak tetapi kalau diberitahu juga tidak baik sekalipun dia adalah seorang yang cerdik tetapi di dalam keadaan yang kepepet dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun juga, dengan wajah yang berubah merah seperti kepiting rebus duduk dengan malunya di atas punggung kerbau. Li Alojie sekalian yang melihat lama sekali dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tak terasa pada menengok ke arahnya dengan disertai penuh harapan, mereka sangat mengharapkan Lim Teo sudah berhasil memperoleh kitab pusaka Tukong Pit Liokau itu. Mendadak Li Alojie mendepakan kakinya ke atas tanah lalu makinya terhadap si gadis cantik Sengangon Kambing serta Li Siawie. Kalian berdua bisa mengambil keputusan sendiri untuk turun gunung, sudah tentu kalian tidak membutuhkan aku orang lagi yang ikut mengurus bukan? Sambil berkata mendadak sepasang telapak tangannya melancarkan serangan ke depan sehingga terasalah segulung angin pukulan laksana bertiupnya topan melanda permukaan tanah di samping badannya sehingga membuat pasir dan batu kerikil pada berterbangan memenuhi angkasa. Tubuhnya pada saat itu pula dengan kecepatan bagaikan kilat meloncat ke atas lantas berlalu dari tempat itu. Ketika si gadis cantik Pengengon Kambing serta Li Siawie sadar kembali Li Alojie sudah ada puluhan kaki jauhnya dari sana. Di dalam keadaan lemas, tak terasa lagi si gadis cantik Pengengon Kambing melelahkan air matanya, panggilnya dengan keras. Tia tanda seru. Belum selesai dia mengucapkan kata-kata selanjutnya Li Alojie sudah berjumpalitan kembali di tengah udara lalu lenyap di balik tembok pekarangan kuil Chiang Lian Si. Kini tinggal gadis cantik Pengengon Kambing serta Li Siawie saling berpandangan, tertawa si gadis cantik Pengengon Kambing itu dengan setengah berbisik ujarnya. Ie Cici selamanya ia belum pernah marah seperti bal ini, aku ingin pulang ke gunung. Wanmuai Semuan Fa ini aku yang salah ujar Li Siawie dengan nada menyesal. Lain kali jika bertemu kembali dengan suhu aku tentu akan memberitahukan kepada suhu dia orang tua untuk tidak menyalahkan dirimu lagi, semua ini hanyalah kesalahanku seorang. Sambil berkata tak terasa lagi dari ujung matanya yang jeli menetes keluar titik air matu yang membasai pipinya. Lim Teo yang melibat mereka berdua pada menangis, dengan bingung hiburnya. Wanmuai, Ie Cici kalian jangan menangis lagi, lain kali jika bertemu kembali dengan Li Elo Ociampuie biarlah aku membantu kalian berbicara, aku tentu akan menyuruh dia orang jangan menyalahkan diri kalian kembali, tetapi kalian pun salah kenapa tidak mau mendengar nasihat dia orang tua. Si gadis cantik pengengon kambing serta Li Siawie dapat turun gunung tanpa pamit sebetulnya dikarenakan hendak mencari diri Lim Teo, kini mendengar dari nada ucapannya dia malah sebaliknya menyalahkan tindakan mereka berdua tak terasa lagi. Si gadis cantik pengengon kambing melototi dirinya sekejap sebaliknya Li Siawie semakin merasakan hatinya tidak enak sekali. Adik Teo bentaknya dengan nyaring, kau sedang bilang apa kita turun gunung tanpa pamit semuanya dikarenakan kau, tidak aku sangka sama sekali kau bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Lim Teo sebenarnya pun sudah tahu dia cuma sengaja berbicara untuk menggoda mereka saja apalagi dia pun tahu Li Elo Ojiye bukan bersungguh-sungguh sedang memarahi mereka sebaliknya dikarenakan berturut-turut dikalahkan olah kelihayan kerbau ajaibnya ini sehingga untuk melindungi kewibawaan serta mukanya sengaja dia berpura-pura marah dan mengambil kesempatan itu untuk berlalu dari sana. Kini mendengar bentakan dari Li Siawie, ia segera tertawa kecil, mohonnya dengan suara setengah merengek. Oh oh iya cici aku cuma berguyon saja bagaimana kalian sudah menganggapnya bersungguh-sungguh urusan ini bukanlah dikarenakan kesalahan dari kalian berdua, lain kali jika bertemu kembali dengan Li Elo Ojiye biarlah aku suruh dia orang pukul diriku satu kali untuk merendahkan hawa amarahnya. HMM, siapa yang mau berguyon dengan dirimu bentak Li Siawie sambil melotot. Jikalau kau orang sampai kena pukul suhu, mungkin tulang pun akan remuk. Remuk ya biar remuk toh, siapa suruh kau berdua turun gunung tanpa pamit. Sekalipun tulangku dipukul remuk aku juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perkataannya ini diucapkan sangat lucu sekali membuat si gadis cantik pengengon kambing menjadi tertawa cekikikan. Hujan segera reda dan awan tersapu bersih kelihatan sekali wajahnya semakin cantik. Wan Moai Moai kau mentertawakan apa seru Lim T.O.U. dengan suara yang keras. Apakah kau kira omonganku sudah salah? Sepasang matu yang amat jeli dari si gadis cantik pengengon kambing segera melirik sekejap ke arah Lim T.O.U. Lalu melirik pula ke arah Li Siawie, ujarnya sambil tertawa. Jika kalau ayahku sampai memukul remuk tulangmu kemungkinan sekali hati I.E.C.I.C.I. pun akan ikut hancur lebur. Lim T.O.U. yang mendengar perkataan tersebut benar-benar merasa sangat kegirangan. Eh, 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 omonganku kelucu sekali serunya sambil tertawa geli. Li Lociampue pukul badanku bagaimana sakit di badannya I.E.C.I.? Li Siawie yang mendengar tanya-jawab dari si gadis cantik pengengon kambing serta Lim T.O.U. Sejak tadi-tadi sudah dibuat kemalu-maluan, wajahnya memerah hingga sampai di laharnya. Sudah-sudahlah, serunya dengan manja, wanmu ai kau jangan cari gara-gara terus, coba kau lihat cuaca sudah mulai terang tanah, orang yang melakukan perjalanan pun sudah tidak sedikit. Ayo kita kembali ke rumah penginapan. Eh, ehm tetapi kuil Chiang Lian Si ini merupakan tempat mesum yang amat kotor jika tidak dibakar bukankah hanya meninggalkan bencana buat orang lain? Li Siawie lantas mengangguk tanda menyetujui, baru saja dia mau menjawab Lim T.O.U. Sudah keburu berkata, Menurut penglihatanku para huwasyo dari kuil ini kebanyakan sudah mati atau terluka aku kira tidak ada kekuatan lagi buat mereka untuk berbuat jahat. Aku kira sekalipun kuil Chiang Lian Si ini tidak kita hancurkan orang lain sama saja akan menghancurkannya, buat apa kita repot-repot membuang tenaga? Betul, perkataannya sedikit nun tidak salah-selah si gadis cantik pengangon kambing menyetujui. Kalau begitu cepat kita berangkat kembali ke rumah penginapan. Mereka bertiga setelah mengambil keputusan ini, si gadis cantik pengangon kambing serta Li Siawie segera meloncat keluar melewati tembok pekarangan sedangkan Lim T.O.U. dengan menunggang kerbau berjalan keluar melalui pintu depan. Sesampainya di jalan raya mereka segera mempercepat langkahnya kembali ke kota. Tidak selang lama kemudian sampailah mereka di depan rumah penginapan di luar kota di mana mereka menitipkan kambing-kambingnya itu. Dari tempat kejauhan tampaklah orang yang sedang bergerungun di depun rumah penginapan itu agaknya kurang lebih berada di atas ratusan orang banyaknya. Melihat hal ini si gadis cantik pengangon kambing menjadi keheranan dibuatnya. Eeeh sudah terjadi urusan apa? Tubuhnya dengan cepat menerobos terlebih dahulu ke depan seorang kakek yang berada di sana cepat katanya. Eeeh orang tua sebenarnya di dalam penginapan ini terjadi urusan apa? Sewaktu si kakek tua itu melihat si gadis cantik pengangon kambing adalah seorang perempuan yang sangat cantik sekali, semula dibuat tertegun tetapi sebentar kemudian sambil menghela napas panjang sahutnya. Eeeh, tahun ini semakin lama semakin berbahaya, nona, pernahkah kamu orang mendengar nama penjahat naga merah? Jika kau kepingin mengetahui urusan ini, cuma tahu namanya saja tentu mengetahui sendiri apa yang telah terjadi di tempat ini. Mendengar disebutnya nama si penjahat naga merah, si gadis cantik pengangon kambing menjadi amat terperanjat sekali. Apakah kemarin malam si penjahat naga merah sudah? Menggerayangi rumah penginapan ini tanyanya dengan cemas. Memang aneh sekali, lalu besarkah kerugian yang dinerita di dalam rumah penginapan ini? Kerugian tanda tanya. Seru kakek tua itu sambil memandang sekejap ke arah gadis cantik pengangon kambing itu. Kalau tempat yang sudah digerayangi oleh si penjahat naga merah sudah tentu barangnya akan ludas semuanya. Si gadis cantik pengangon kambing yang secara tiba-tiba mendengar kemarin malam si penjahat naga merah sudah melakukan pencuriannya kembali sudah tentu tidak mau percaya. Bukankah kemarin malam jelas sekali si penjahat naga merah sedang melakukan pertempuran sengit melawan ayahnya? Bagaimana dia melakukan pencuriannya di tempat ini? Tak tertahan lagi saking herannya pergelangan tangan kakek tua itu dicekal semakin kencang teriaknya. Di dalam dunia ini mana mungkin bisa terjadi urusan ini? Coba kau orang tua jelaskan lebih terang lagi. Kakek tua yang pergelangan tangannya dicekal erat-erat oleh gadis cantik pengangon kambing itu segera merasakan kesakitan sehingga menyusup ke dalam tulang sum-sumnya, teriaknya dengan keras. Aduh tolong tanda seru. Tanda petik. Saking sakitnya dia jatuh tak sadarkan diri ke arah belakang, waktu itulah si gadis cantik pengangon kambing menjadi gugup apalagi kakek itu pada saat ini pucat pasti bagaikan mayat. Saat itulah orang-orang yang sedang menonton keramaian dengan suara yang ramai pada berpindah mengerhubungi diri gadis cantik pengangon kambing. Untung saja Li Xiaowie serta Lim TOU cepat datang, Li Xiaowie yang sejak kecil sudah terbiasa menghadapi segala perubahan yang terjadi secara mendadak dengan cepat maju ke depan menepuk punggung kakek itu. Sebentar kemudian kakek tua itu baru sadar kembali dari pingsannya, si gadis cantik pengangon kambing segera minta maaf berulang kali mengiringi kakek tua itu berlalu dari sana sambil mengelus-elus pergelangan tangannya. Si gadis cantik pengangon kambing yang kepingin cepat-cepat mengetahui keadaan yang sesungguhnya segera ujarnya kepada Lim TOU. Hei koko muka hijau kau tunggu sebentar di sini biarlah aku serta Ie Cici pergi ke sana memeriksa sebentar. Lim TOU mengangguk tanda menyetujui, dengan demikian si gadis cantik pengangon kambing serta Li Xiaowie segera mendesak orang-orang lainnya untuk maju ke depan. Sesampainya di depan pintu rumah penginapan baik Li Xiaowie maupun si gadis cantik pengangon kambing segera bawa mis darah yang sangat menusuk hidung, tak terasa lagi hati mereka berdua pada berdebar-debar amat kerasnya. Tiba-tiba titik mereka menjerit keras saking kagetnya dan berdiri tertegun di dalam ruangan itu. Kiranya di dalam rumah penginapan tersebut penuh berceceran darah segar dengan mayat-mayat yang bergelimpangan dengan amat ngerinya, suasana sungguh menyeramkan sekali. Melihat keadaan yang demikian mengerikan ini si gadis cantik pengangon kambing segera memejamkan matanya rapat, serunya dengan terharu. Ie Cici, sungguh kejam si penjahat naga merah itu. Bagaimanapun juga Li Xiaowie yang usianya jauh lebih tua jadi orang pun semakin tenang, setelah bertanya dengan seorang dia baru mengetahui kalau penghuni penginapan kecil ini hanya di dalam satu malaman saja sudah dibinasakan semuanya, bahkan sampai para tamu yang sedang menginap di rumah penginapan itu pun tidak luput dari penjagalan secara besar-besaran ini. Karenanya setelah mengetahui jelas akan hal itu dia tak perlu memeriksa kembali keadaan rumah penginapan tersebut, teringat akan kawanan kambing yang dititipkan di rumah penginapan itu segera dia menarik tangan si gadis cantik pengangon kambing untuk diajak ke kandang. Si gadis cantik pengangon kambing segera menyambut dan mengikuti dari belakangnya. Sesampainya di depan pintu rumah penginapan itu mereka berbelok ke sebelah kanan yang merupakan kandang kuda. Li Xiaowie masih ingat kalau kawanan kambing mereka ditempatkan di dalam kandang kuda itu. Hubungan antara si gadis cantik pengangon kambing dengan kawanan kambingnya benar-benar sangat terat sekali, tempoh hari masih berada di atas puncak ayeleng di atas gunung Gaudie, kecuali ayahnya Li Elojie dia cuma berkawan dengan kawanan kambingnya itu. Saat ini hatinya benar-benar merasa sangat ketakutan sekali, dia takut kambing-kambingnya itu sudah terbunuh semuanya, diam-diam doanya di dalam hati. Semoga saja kawanan kambingku berada di dalam keadaan sehat-sehat saja. Si gadis dengan cepat mencabut seruling pualamnya lalu ditiup dengan amat nyaringnya. Siapa tahu kawanan kambing yang biasanya pasti akan mengemek setelah mendengar tanda itu sekarang sama sekali tak memberikan reaksinya. Si gadis cantik pengangon kambing menjadi amat terperanjat, tanpa peduli di sekitarnya banyak orang yang menonton mendadak tubuhnya meloncat ke tengah udara setinggi beberapa kaki lalu melewati atas kepala semua orang dan berkelebat menuju ke kandang kuda itu. Dengan kejadian ini seketika itu juga memancing kegaduhan di antara para penonton, mereka beribut-ribut untuk menuju ke kandang kuda semuanya. Si gadis cantik pengangon kambing sesampainya di depan pintu kandang kuda itu seketika itu juga merasakan hawa dingin berdesir dari dasar lubuk hatinya, seluruh tubuhnya gemetar dengan amat keras tampaklah kawanan kambingnya sudah pada menggelepak dan ceceran darah membanjiri seluruh permukaan tanah. Tidak ada seokor pun yang berhasil meloloskan diri dari bencana ini. Dengan termangu-mangu si gadis cantik pengangon kambing itu berdiri di sana, semakin dipikir dia merasa semakin sedih tak kuasa lagi titik air mati menetes keluar membasai pipinya. Waktu itu pun Li Xiaowia sudah menyusul di sana, sewaktu melihat keadaan yang sangat mengerikan itu hatinya merasa terjeblos ke dalam jurang yang sangat dalam, apalagi semuanya ini dikarenakan dirinya yang ngotot mau turun gunung mencari Lim TOU sehingga dirinya menemui kerugian yang demikian besarnya, tak terasa lagi hatinya benar-benar terasa amat berduka. Lama sekali mereka berdua berdiam diri tak berbicara, dan pada saat itu orang-orang yang menonton keramaian sudah pada mengumpul datang untuk melihat gadis cantik yang baru. Saja lewat di atas kepala mereka, melihat hal itu Li Xiaowia segera menepuk pundaknya dengan perlahan. Wan Muai kau jangan bersedih hati, hiburnya. Kesemuanya ini adalah kesalahanku sendiri, sekarang orang-orang itu sudah pada ngumpul kemari, lebih baik kita pergi saja. Tidak, bal ini tidak ada sangkut prautnya dengan ie cici bentak gadis cantik pengengon kambing itu dengan suara tegas. Kesemua ia ini disebabkan kekejaman dan keganasan diri si penjahat naga merah itu, aku sangat benci kepadanya, tadi ayah marah-marah sebetulnya aku kepingin puyang ke gunung saja tapi sekarang tidak akan puyang lagi, Ayahku sudah mengadakan perjanjian dengan si Huo Siokurus Hitam untuk bertemu di puncak pertama Ching Jan. Waktu itu si penjahat naga merah pasti ikut datang, saat itulah aku akan menyuruh dia menggantikan kambing-kambingku itu. Benar, urusan lain kali bisa kita bicarakan di kemudian hari saja, sekarang kita harus berangkat meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Si gadis cantik pengengon kambing itu lama sekali tidak menjawab, sedangkan waktu itu sudah ada banyak orang yang mengerubungi tempat itu sambil mengutarakan pendapatnya masing-masing. Aaa sungguh cantik kedua orang gadis muda ini. HMMN titik cantiknya seperti bidadari yang turun dari. Kahyangan. Perempuan itu mempunyai kepandayan yang begitu tinggi sudah tentu perempuan yang lainnya mempunyai kepandayan silat yang tidak jelek. Kedua orang perempuan ini sangat aneh sekali, apa mungkin mempunyai hubungan dengan si penjahat naga merah itu? Semakin mendengar Li Xiaowie semakin tidak puas terpaksa dia mendesak si gadis cantik pengengon kambing itu untuk cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Si gadis cantik pengengon kambing tetap tidak menjawab, tiba-tiba sambil menunding ke arah mayat kambingnya dia berseru keras. Ie Cici, coba kau lihat. Lihat apa nyatanya Li Xiaowie keheranan. Coba kau lihat pada loher setiap kambing itu pasti ada satu bekas darah yang memancang, tetapi kambing itu bukan binasa dikarenakan hal itu mereka pasti binasa tertusuk pedang. Apa mungkin itulah yang disebut tanda pengenal ular merah tanya Li Xiaowie setelah termenung sebentar. Aku kira mungkin benar jawab si gadis cantik pengengon kambing sambil mengangguk tetapi ada satu urusan ya. Aku merasa kebingungan, kemarin malam si penjahat naga merah yang kita temui menggunakan cambuk Ciliong Pian sedangkan kawanan kambing ini binasa tertusuk padang. Bukankah hal ini sangat aneh sekali? Li Xiaowie sebera merasakan perkataannya sedikit pun tidak salah, dia mengangguk. Kelihatannya ada orang yang memalsukan namanya. Mungkin, tetapi aku rasa kita harus menginap beberapa hari di dalam kota. Kemungkinan sekali dengan demikian kita bisa memperoleh sedikit tanda-tanda yang jelas. Demikian pun baik juga, sekarang lebih baik kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Si gadis cantik pengengon kambing itu segera mengangguk, setelah memandang beberapa kejap lagi ke atas mayat kambing-kambing kesayangannya dia baru putar badan berlalu dari sana. Tiba-tiba, suara menyambarnya senjata rahasia memecahkan udara mengancam tubuh mereka, si gadis cantik pengengon kambing menjadi sangat terperanjat bentaknya. Ie Cici, hati-hati senjata rahasia, tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping sedangkan Lisi Yawie yang agak terlambat untuk menyingkir segera merasakan adanya sambaran senjata rahasia itu terpaksa cepat-cepat menjatuhkan diri ke depan. Sereet-sereet dua batang paku pencabut nyawa dengan amat cepatnya menancap pada tiang kandang kuda itu untung saja mereka cepat-cepat menyingkir kalau tidak. Mungkin, tubuh mereka berdua sudah kena dihajar. Si gadis cantik pengengon kambing serta Lisi Yawie segera menoleh ke belakang mereka berdua bersama-sama mencabut keluar pedang serta seruling pualamnya. Para penonton yang melihat kedua orang gadis itu secara tiba-tiba mencabut keluar senjata tajamnya bahkan dari wajahnya kelihatan sangat mencurigakan sekali segera pada ketakutan dan saling dorong-mendorong untuk cepat-cepat mengundurkan diri dari tempat itu. Di dalam keadaan yang sangat kacau itu bila si gadis cantik pengengon kambing serta Lisi Yawie mau mencari orang yang menyambitkan senjata rahasia itu menjadi sukar sekali. Mereka berdua berdiri saling berpandangan lama sekali, kelihatannya kita tidak bakal bisa mencarinya Lisi Yawie berseru dengan gemas. Wan Muai Bajingan ini sangat licik sekal satu tampaknya kita tak perlu muber dia lagi, baiklah kita mengikuti perkataanmu tadi untuk sementara tinggal di kota Teng yang dulu jika dia orang mau mencelakai kita berdua lagi bukankah kita tidak usah pergi mencari dirinya dengan susah? Betul, mari kita berangkat, seru gadis cantik pengengon kambing itu kemudian sambil mengangguk. Mereka berdua segera menyimpan kembali senjatanya masing-masing dan berjalan keluar dari tempat itu. Saat itulah terdengar Lim TOU sedang tertawa terbahak-bahak diikuti dengan suara teriakan Jan, Seng, Chu, Beng, Tong, Piahuan serta Jan Seng, Seng Beng, Cupiah, Cubeng serta Tongsu delapan buah kata secara bergantian, sedangkan orang yang semula menonton keramaian itu pun kedengaran sedang tertawa terbahak-bahak dan bersiul di hadapan mereka. Mendengar suara tersebut Li Xiaowiem menjadi sangat cemas, ujarnya. Wan Muai cepat sedikit, entah adik TOU sudah memancing kegaduhan apa lagi? Si gadis cantik pengengon kambing itu segera menarik ujung bajunya. Ie Cici sahutnya. Kita lewat samping sini saja biar sampai lebih cepat. Li Xiaowiei, tidak menjawab lagi mereka berdua dengan cepat memutar ke samping jalan lalu berlari dengan cepatnya ke depan. Beberapa puluh kaki jauhnya kemudian mendadak tampaklah oleh mereka sinar golok yang menyilaukan matu berkelebat dengan tak henti-hentinya di bawah sinar matahari. Sedangkan Lim TOU dengan menggunakan kerbaunya sedang menerjang ke kanan menerjang ke kiri di antara bayangan golok tersebut, tetapi sungguh aneh sekali ternyata tak ada sebilah golok pun yang berhasil mengenai ujung bajunya. Lim TOU kelihatan sangat bangga sekali, wajah nyari yang sedang mulutnya tak hentinya memperdengarkan suara tertawa terbahak-bahaknya yang amat keras. Sewaktu Li Xiaowiei esrasi gadis cantik pengengon kambing itu dapat melihat siapa-siapa yang sudah mengayunkan golok-goloknya itu tak terasa lagi pada berseru keheranan. Kiranya orang-orang itu berjumlah delapan orang yang bukan lain adalah Toosu-Toosu dari Butongpei. Wan Moai, ujar Li Xiaowiei keheranan hidung-hidung kerbau dari Butongpei itu tidak ada ganjalan sakit hati apa-apa dengan adik TOU. Kenapa ini hari sengaja mencari gara-gara dengan dirinya? Mari kita maju bertanya sendiri saja sahut si gadis cantik pengengon kambing itu. Jika mereka tidak tahu aturan dan mau teruskan untuk bergebrak biarlah cukup aku seorang diri pergi mengejar mereka itu biar aku hajar sampai babak belur. Selesai berkata tanpa ragu-ragu lagi dengan menarik tangan Li Xiaowiei berjalan maju ke tengah lapangan. Berhenti bentak si gadis cantik pengengon kambing keras sambil bertolak pinggang. Para Toosu dua itu sewaktu mendengar ada orang yang membentak segera pada tertegun dibuatnya, dengan sendirinya gerakannya pun menjadi berhenti. Bersamaan pula Lim Teo pun membentak keras. Sukerbau itu segera berhenti bergerak. Hei Toosu Toosu dari Butongpei teriak si gadis cantik pengengon kambing itu kemudian setelah kedua belah pihak pada berhenti kalian meyakukan perjalanan di tengah jalan raya, sedang Lim Koko dia melewati jambatan kayu, di antara kalian air sumur tidak melanggar air kali, kenapa ini hari tanpa? Angin tanpa hujan sudah pada mencari Lim Koko untuk diajak berkelai. Beberapa perkataan dari si gadis cantik pengengon kambing itu ada sepuluh bagian merupakan Cheng Li di dalam bulin, tetapi para Toosu dari Butongpei ini mana tahu macam apakah gadis cantik pengengon kambing ini segera ada seorang Tooti yang berbaju kuning yang usianya paling muda merangkap tangannya memberi hormat lalu. Buliong Sohut, Buliong Sohut siapa yang cari Lim? Kokomu untuk diajak berkelahi yang kami inginkan adalah kerbau tersebut. Apakah kerbau tersebut adalah Lim Kokomu? Pertanyaannya ini boleh dikata merupakan kata-kata makian yang amat pedas dan sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap si gadis cantik pengengon kambing. Li Siowie yang mendengar suara Toosu muda itu dalam hatinya merasa mendongkol. Orang yang ada di punggung kerbau itu adalah Lim Koko. Wan Moai, apakah kalian Toosu? Toosu sudah picak semua matanya. Perkataannya semakin tajam lagi membuat air muka ke-8 Toosu tersebut berubah dengan amat hebatnya. Kalianlah dua orang budak liar sungguh kurang ajar sekali teriak salah seorang Toosu dengan amat gusarnya. Kalian harus tahu kelihayan dari Butong Pei kami, ayo cepat menggelinding pergi dari sini, jangan coba-coba banyak cerawat lagi dengan kami. Si gadis cantik pengengon kambing segera tertawa tergelak dengan amat kerasnya. Oh 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 sungguh lihai sekali kalian Toosu bau dari Butong Pei sehingga dengan Chiang Bun Jin sendiri dibinasakan oleh. Siapapun tidak tahu, sungguh hebat, memang benar omonganmu Toosu. Toosu dari Butong Pei memang semuanya libai. Kedelapan Toosu itu setelah mendengar perkataan dari si gadis cantik pengengon kambing ini pada berteriak dengan amat gusarnya, teriaknya dengan keras. Kau budak jelek siapa yang memberitahukan kepada kalian soal terbunuhnya Chiang Bun Jin kami? Terang-terangan Leng Chen To Jin terbinasa di tangan Tionggoan Semkoai bagaimana kalian berani bilang kami tidak becus? Hii-hihi siapa yang sudah memberitahukan kepada kalian kalau Chiang Bun Jin kalian dibinasakan oleh Tionggoan Semkoai? Kalian melihat dengan metu kepala sendiri ataukah cuma dengar orang bilang saja? Seketika itu juga kedelapan orang Toosu itu dibuat tertegun oleh perkataan si gadis cantik pengengon kambing ini, tetapi urusan ini menyangkit nama baik mereka di dalam bulem. Bagaimana mereka berani percaya atas omongan dari si gadis cantik pengengon kambing itu? Terus terang saja aku beritahukan kepada kalian, sambung si gadis cantik pengengon kambing lagi. Tionggoan Semkoai sama sekali tidak pernah membinasakan Chiang Bun Jin kalian, Chiang Bun Jin kalian itu dibinasakan oleh si penjahat naga merah yang sengaja mau mencelakai diri Tionggoan Semkoai. Kini Tionggoan Semkoai sedang pergi mencari si penjahat naga merah untuk membuat perhitungan. Lama sekali mereka kedelapan orang Toosu dibuat tertegun dan berdiri termangu-mangu beberapa saat kemudian baru terdengar seorang Toosu bertanya. Perkataanmu ini apakah sungguh-sungguh kita tidak punya dendam tidak punya sakit batibuat apa kami sengaja menipu kalian? Sehabis berkata dia berdiam diri memikirkan sesuatu persoalan kembali, lalu sambungnya. Oh oh titik aku telah melupakan sesuatu, baiklah aku berikan kepada kalian juga, bila kalian mau mencari si penjahat naga merah tidak ada halangannya pada bulan 5 tanggal 5 pergilah ke puncak Chiang Jan untuk mencari dirinya. Lalu tangannya menggapai ke arah Li Xiaowei dan serunya. Ie Cici, ayuh kita pergi saja dari sini. Tahan tiba-tiba bentak seorang Toosu di antara kedelapan orang Toosu-Toosu Butong Pei itu. Penjahat naga merah adalah penjahat besar masa kini, jejaknya sangat rahasia dan misterius sekali muncul dan lenyapnya tak seorang pun yang mengetahuinya bagaimana kalian dua orang budak bisa mengetahui jejaknya kami takkan bisa kau tipu mentah-mentah. Betul perkataan ini sangat beralasan sambung Toosu yang lainnya, terang-terangan orang ini sengaja mencari satu akal untuk menolong kerbau yang terkurung sekarang ini. Hi titik hi, jika kalian tidak percaya aku pun tidak ada care lain untuk memaksa kalian harus percaya seru si gadis cantik pengengon kambing sambil tersenyum apa boleh buat. Bagaimanapun juga dengan kekuatan kerbaunya Lim Koko itu kalian tidak akan berhasil menandinginya, jika kalian mau menguasainya titik hi titik hei Toosu kau jangan mimpi di siang hari bolong. Sejak tadi kedelapan orang Toosu ini sudah merasakan kelihayan dari kerbau itu cuma saja seng kerbau tidak melakukan pembunuhan besar terhadap mereka seperti halnya sewaktu ada di dalam kuil chiang liansi karenanya walaupun dalam hati mereka agak merasa juri tetapi tidaklah terlalu takut. Saat ini si Toosu yang usianya jauh lebih lanjut dengan sinar matu yang amat tajam sedang memperhatikan diri gadis cantik pengengon kambing serta li siowie. Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat mimik wajahnya tak tertahan lagi segera tertawa manis. Bagaimana ujarnya? Lebih baik kalian percayai omonganku saja daripada menyesal di kemudian hari. Toosu itu tetap memperhatikan mereka berdua tanpa berkedip barang sedikit pun juga, saat itulah seorang Toosu mendekati dirinya dan membisikkan sesuatu kepadanya, Toosu itu segera mengangguk bersamaan pula memberi kedipan matu kepada Toosu lainnya. Kiranya para penduduk yang semula mengerubungi rumah penginapan kecil itu saat ini sudah mulai mengerubungi tempat ini untuk menonton keramaian. Si gadis cantik pengengon kambing yang melihat gerak-gerik mereka sangat mencurigakan dengan berbisik ujarnya kepada li siowie. Coba kau lihat gerak-gerik mereka sangat mencurigakan sekali, apakah mungkin mau milancarkan serangan bokongan terhadap kerbawah itu? Li siowie gelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Hei, kalian Toosu-Toosu bau sebetulnya mau berbuat apa? Tanda tanya teriak si gadis cantik pengengon kambing kemudian dengan suara yang sangat nyering. Toosu berusia lanjut itu segera menjura memberi hormat kepada mereka berdua. Perkataan dari nona, kami tidak benar-benar, sahutnya dengan perlahan. Sekalipun perkataan dari nona tadi betul Tionggo Ansem Koei memang bukan pembunuh Ciyang Bunjian Butongpei kami tetapi mereka bertiga sudah melukai banyak anak buah kami, sekalipun tidak ada sakit hati kini pun sudah terikat, kerbaw ini punya kesalahan sudah meloloskan itu ketiga orang dari kurungan kami, ini hari kami harus membinasakan dirinya juga. Selesai berkata tangannya diulapkan memberi tanda, segera terlihatlah kedelapan Toosu itu dengan mencekal sebilah pedang mulai memencar diri mengurung tempat tersebut dengan rapat-rapat. Hei bangsa cilik bentak Toosu-Toosu itu lagi dengan suara yang amat keras. Cepat kau orang mengelinding turun dari punggung kerbau tersebut, yang kami mau adalah nyawa kerbau itu bukan nyawamu. Lim TOU segera tertawa. Nyawa kerbau adalah nyawa juga, jika kalau kalian memang menginginkan nyawa kerbau ini kenapa tidak sekalian menginginkan nyawaku? Mendengar perkataan itu para Toosu dari Butongpei pada melengak dibuatnya, tampak Toosu yang berusia agak lanjut itu bergumam seorang diri. Eeei, titik sungguh aneh-sungguh aneh sekali, ternyata di dalam dunia ini ada juga orang yang tidak takut mati. Tetapi dengan cepat dia bisa mengambil keputusan di dalam hati. Serunya kemudian. Baiklah, kalau memangnya demikian, itulah yang dinamakan mencari gebukan buat dirinya sendiri. Selesai berkata pedang yang semula sudah dicabut keluar kini dimasukkan kembali ke dalam sarungnya diikuti ketujuh orang Toosu lainnya pun pada menyimpan kembali senjata tajamnya. Si gadis cantik pengangon kambing serta Li Siowie yang melihat hal ini dibuat jadi keheranan ujar si gadis cantik pengangon kambing itu. Eeei, kenapa mereka ini katanya mau membinasakan kerbau itu? Kenapa kini malah menyimpan kembali senjata tajamnya masing-masing? Li Siowie pun tidak tahu mereka sedang memainkan permainan setan macam apalagi, dia cuma melirik sekejap ke arah si gadis cantik pengangon kambing tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat itulah para Toosu bersama-sama menyingkap jubah luarnya sehingga terlihatlah kantongan senjata rahasia yang tergantung pada pinggangnya masing-masing. Saat itulah Li Siowie baru paham kembali. Aduh kiranya mereka mau menggunakan senjata rahasia untuk melukai kerbau tersebut waah-waah titik tindakan mereka ini sungguh kejam sekali. Wan Muai kau lihat bagaimana baiknya? Ternyata dugaan mereka sedikit pun tidak salah para Toosu itu pada merogoh ke dalam kantong senjata rahasianya mengambil keluar senjata rahasia yang bentuknya masing-masing tidak sama, ada piaw metu uang ada jarum buwe ehoatsu, ada lempengan besi tipis ada pula piaw-piaw dalam bentuk yang biasa walaupun senjata-senjata rahasia itu pun merupakan senjata yang sering ditemui di dalam bulim tetapi jika dilancarkan dari arah yang berlawanan secara serentak ada siapa yang sanggup untuk melawannya tujuh apalagi cuma seekor kerbau bodoh. Si gadis cantik pengangon kambing itu segera berseru memberi peringatan kepada Lim T.O.U. Lim Koko mereka mau menggunakan senjata rahasia untuk melukai kerbau mu kau cepatlah pergi. Mau pergi kau kira begitu mudah? Seru kedelapan Toosu itu sambil tertawa dingin. Mendadak Toosu berusia agak lanjut itu membentak kembali. Hei bangsa cilik, sebetulnya kau orang mau pergi tidak? Lim T.O.U. tetap bungkamkan diri, cuma saja senyuman manis penuh menghiasi bibirnya. Wajah Toosu itu segera berubah menjadi adem napsu membunuh melintasi wajahnya sepasang matanya melotot lebar-lebar tiba-tiba dia membentak keras. Seru. Tangannya melayang menyambitkan senjata rahasia yang penuh tergenggam di tangannya. Ketujuh orang Toosu lainnya puat tidak berani berlaku ayah lagi masing-masing segera menyambitkan senjata rahasianya ke depan. Di dalam sekejap mati saja suara berdasirnya senjata rahasia memenuhi seluruh hangkasa, tetapi kerbau itu tetap berdiri tidak bergerak bahkan Lim T.O.U. yang ada di punggungnya pun tetap tidak ambil gubris, dia tetap tersenyum-senyum manis. Sebaliknya hal ini segera membuat si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie jadi kaget bercampur cemas. Mereka berdua segera melancarkan satu pukulan dasyat mengantam ke arah senjata rahasia yang memenuhi angkasa itu. Pada saat itulah mendadak terdengar kerbau itu mendengus perlahan di susul suara teriakan kesakitan dari Empat orang T.O.U. yang masing-masing sepasang matanya sudah terhajar oleh senjata rahasia sehingga menguncurkan darah segar, sakyak sakitnya mereka pada berguling-gulingan di atas tanah sambil mengerang-gerang kesakitan, keadaannya sungguh mengerikan sekali. Si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie yang melibat perubahan yang terjadi secara mendadak ini segera tahu tentu ada sesuatu yang telah terjadi, diam-diam mereka gemas atas keganasan dari kerbau itu. Siapa tahu baru saja pikiran ini berkelebat di dalam benaknya terdengar kerbau itu sekali lagi mendengus hebat di susul kepalanya ditundukan menerjang ke arah orang-orang yang menonton di samping kalangan gerakaannya amat cepat sekali bagaikan berkelebatnya kilat di tengah udara. Seketika itu juga suasana menjadi amat kacau sekali, orang-orang yang semula menonton di samping kalangan menjadi ketakutan dan pada lari serabutan. Aduh, mat tolong titik tolong bagaikan air bah mereka pada lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu, mereka gemas kenapa orang tua mereka tidak melahirkan mereka dengan kelebihan dua buah kaki, bahkan ada di antaranya yang kurang berhati-hati pada berjatuhan di atas tanah dan kena injak orang-orang lainnya. Tetapi di mana kerbau itu menerjang datang semua orang pada menyingkir ke samping memberi jalan kepadanya, sehingga dengan sendirinya kerbau tersebut dapat lari dengan kencangnya ke arah depan. Kerbau itu berlari dengan amat cepatnya di antara orang-orang tersebut tanpa melukai mereka barang seorangpun, dan lama-kelamaan orang-orang tersebut baru bisa berasa legah hati, cuma saja mereka tidak tahu kerbau itu sedang berbuat apa di sana. Tampaklah kerbau itu dengan amat cepatnya ia berlari ke depan mengejar seorang pengemis yang sedang melarikan diri terbirit-birit. Pengemis itu dengan amat gesitnya menerobos di sisi antara orang banyak membuat seng kerbau untuk sementara waktu tidak berhasil menyandak dirinya tetapi kelihatan sekali mimik pengemis itu pun sangat tegang sekali dibuatnya. Pada saat itu para toosu lainnya sudah memeriksa luka dari kawan-kawan mereka, kiranya ada jarum pencabut nyawa di luka matanya. Si gadis cantik pengengon kambing serta li siowie yang melihat senjata rahasia yang melukai mata para toosu itu. Merupakan jarum pencabut nyawa yang ditemuinya sewaktu masih ada di kandang kuda dan kini melihat pula lim teowu menunggang kerbaunya sedang mengejar seorang pengemis segera paham kembali, pikirnya. Sungguh kejam tindakannya ternyata dia ingin memancing dendam sakit bati antara kita dengan pihak batong pei, untung saja kerbau itu sangat pintar sehingga cepat-cepat menemui bajingan tersebut, kalau tidak tentu kita sudah terkena siasat beracunnya. Berpikir sampai di sini si gadis cantik pengengon kambing segera memberikan kedipan matu kepada li siowie dan teriaknya dengan keras. Hei hidung kerbau dari butong pei cepat kejar si pengemis busuk itu, merekalah yang menyambitkan senjata rahasia melukai keempat orang saudara-saudara kalian, ayo cepat kejar jangan sampai membiarkan dia berhasil meloloskan diri. Sambil berkata begitu bersama-sama dengan li siowie berdua segera mengerahkan ilmu meringankan badannya bagaikan dua ekor kupu-kupu putih dengan amat cepatnya. Berkelebat melalui atas kepala orang yang menonton jalannya partempuran tadi mengejar ke depan. Hei hidung kerbau dari butong pei ayo cepat kejar, teriak si gadis cantik pengengon kambing kembali di tengah udara. Para toosu dari butong pei agak tertegun sebentar, akhirnya sambil mencabut keluar senjata tajamnya pada berebut menyerbu ke arah orang yang berkumpul di sana itu. Baru saja gadis cantik pengengon kambing, lim teou serta para toosu dari butong pei itu mendekati orang tersebut mendadak terdengar berkumandangnya suara terbahak-bahak dari antara orang-orang yang badir di sana diikuti melayangnya sesosok bayangan manusianya yang dengan amat cepatnya menerjang ke atas atap rumah penginapan itu sambil serunya dengan nyaring. Haa haa selamat tinggal. Ujung kakinya sekali lagi menutul dengan cepat, tubuhnya meluncur ke belakang rumah penginapan itu. Ayoh cepat kejar jangan sampai bajingan itu berhasil meloloskan diri serusi gadis cantik pengengon kambing serta lisya wei, berbareng. Ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah dengan cepat tubuhnya meloncat ke tengah udara dan mengejar ke atas atap rumah tersoot. Tetapi walaupun gerakan tubuh dari si gadis cantik pengengon kambing serta lisya wei amat cepat, gerakan dari kerbau itu lebih cepat lagi. Terdengar kerbau tersebut mendengu serendah lagi disusul dengan bentakan lir mtou yang sangat keras. Bangun! Dengan disertai sambaran angin yang amat keras kerbau itu dengan amat cepatnya melewati rumah penginapan itu menanti setelah si gadis cantik pengengon kambing serta lisya wei tiba di atas atap, kerbau yang ditunggangi lim tou itu sudah lenyap tak berbekas lagi. Tak terasa lagi baik si gadis cantik pengengon kambing maupun lisya wei ee dibuat melengak di atas genting, lama sekali baru terdengar si gadis cantik pengengon kambing itu berkata. Ie Cici, sama sekali tidak kusangka kerbau itu bisa demikian libainya ji kalau tubuhnya berhasil dilatih sampai tak mempan senjata tajam di dalam bulim pada saat ini ada siapa lagi yang bisa menangkan dirinya?